berdakwah kepada keluarga itu lebih berat, kenapa? mungkin kita bertemu dengan mereka setiap hari mungkin juga kita menyampaikan nasihat beberapa kali, tapi mereka melakukan penolakan demi penolakan menyakitkan tentunya makanya jamaskan rahmukumullah di hari kiamat kelak ketika Azad, bapaknya Nabi Ibrahim yang beriman, tapi sudah terlambat, kan bentuknya Allah SWT ubah bentuknya Allah SWT menjadi binatang tertentu ya dan itu sangat memalukan tentunya untuk Nabi Ibrahim AS jika orang-orang tahu ini dulu adalah bapaknya Aulun sudah bahas sepertinya di Masjid Assalam di antara hadith-hadith yang tentang perkara waib diantaranya kejadian tersebut bagaimana dirubahnya yaitu fisik azar bapak Nabi Ibrahim menjadi bentuk yang lain agar orang-orang tidak tahu tadi ada manusia yang ingin beriman tapi sudah terlambat padahal itu bapaknya karena ketika dulu ketika dunia dia menolak untuk beriman tapi di hari kiamat saya ingin beriman sudah terlambat ayah tidak bisa dan Allah ubah dia menjadi bentuk yang lain kenapa? untuk menelupi malunya Nabi Ibrahim bapaknya sendiri tidak beriman ya jamaah mungkin juga terjadi kepada semua ustadz misalnya ketika berceramah tapi kemudian biniknya yang melanggar ketika ceramah anaknya yang melanggar ketika ceramah bapaknya yang melanggar kan rasanya pengen berhenti kalau seperti itu kenapa? wah abahnya akan agama ini ketika anggota keluarganya tidak men-support bina musti berdakwah kayak itu bina musti mengharamkan abahnya jika melanggar mamaknya jika melanggar paman acilnya melanggar kenapa yang tahu? aku acilnya ya iya ya Allah menyakitkan jamaah tapi mau bagaimana? tugas kita hanya menyampaikan kita tidak punya kuasa untuk kemudian memaksa mereka ayo acil pian harus ikut kajian saya no gak bisa di grup gitu grup keluarga gitu keluarga sebertaan malam ini ulun kajian di Al-Faruklah mudahan pian sebertaan kawah hadir kita klik info klik kanan info gak ada yang baca apa gak menyakitkan ini contoh doang contoh doang hei keluarga warahmatullahi wabarakatuh aduh tapi alhamdulillah ya istilahnya di di banyak momen gitu ya juga di masjid yang berbeda-beda ntar ada ulumisya yang mendengar acil ada yang datang om ada yang datang sepupu ada yang datang membahagiakan sekali kenapa? mereka keluarga saya karena berdawah kepada keluarga lebih berat dibandingkan kepada yang lebih jauh karena mungkin kita selalu bertemu dengan mereka tapi mereka menolak apa yang kita sampaikan tapi kalau kita memiliki prinsip ini kita tidak akan sakit hati ya karena kita hanya menyampaikan tugis kita sudah selesai makanya jamaah terkadang kalau misalnya gitu ya ada di antara anggota keluarga yang berseberangan tapi di momen tertentu mereka bertanya tentang ilmu itu bahagianya luar biasa lebih bahagia dibandingkan teman yang lain atau orang lain yang bertanya wah ini paman saya ini tapi momennya mungkin tidak tepat gitu ya kita sedang di luar sedang apa gitu adanya om lah karena sampai rumah ulun jawab wah sampai rumah wiii kenapa keluarga jamah sekarang rahmukumullah itulah yang juga dihadapi Nabi Muhammad dan semua kita insyaallah ketika berda'wah paling berat kepada keluarga terima kasih video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya selamat menikmati